Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi light motion tidak bisa menambahkan foto dan video Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, jadinya disini saya akan memberikan beberapa tips kepada kalian semua Yaitu untuk mengatasi light motion tidak bisa menambahkan foto dan video Jadinya disini jika kalian sudah masuk ke light motion Kemudian kalian ingin menambahkan foto dan video seperti ini Nah, foto dan videonya itu tidak muncul Kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengatasinya Nah, caranya cukup mudah yaitu disini kalian itu masuk saja ke setelan atau pengaturan hp kalian Oke, seperti ini Kemudian disini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian tinggal masuk saja ke dalam fitur aplikasi Oke, kalian tinggal cari saja fitur aplikasinya Seperti ini Nah, kemudian disini langsung saja kalian masuk ke dalam aplikasi light motionnya Oke, kita masuk seperti ini Nah, disini langkah yang kalian lakukan yaitu disini kalian itu bisa klik paksa berhenti di aplikasi light motionnya ini Kenapa sih saya menyarankan untuk paksa berhenti? Karena jika kalian paksa berhenti aplikasinya Kalian itu akan memulai ulang aplikasi light motionnya Agar sistem yang ada di dalam aplikasi light motionnya itu kembali normal dan stabil Kita klik paksa berhenti Kemudian jika aplikasi dihentikan paksa fungsinya mungkin akan terganggu Kita klik saja oke seperti ini Nah, kemudian setelah kalian melakukan paksa berhenti Kemudian disini kalian tinggal pergi saja ke fitur izin Oke, disini terdapat fitur izin disini Oke, kalian itu tinggal izinkan saja semuanya agar sinkron dengan hp kalian Nah, setelah kalian mengaktifkan dan mengizinkan semuanya Setelah itu kalian pergi ke fitur penyimpanan dan change Oke, kita pergi dan masuk ke fitur penyimpanan dan change Nah, disini langkah yang kalian lakukan itu Kalian bisa menghapus change pada aplikasi light motionnya Kenapa saya menyarankan menghapus change? Karena change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi light motion Yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja dari aplikasi light motionnya Jadinya disini kalian itu bisa menghapus change pada aplikasi light motionnya Seperti ini ya Kita klik hapus change seperti ini Nah, dan disini juga kalian itu bisa menghapus penyimpanan atau data di aplikasi light motionnya ini Tapi saya tidak menyarankan apabila file kalian itu banyak nantinya di light motion yang kalian itu sudah edit Nantinya file tersebut jika kalian simpan di light motionnya tersebut akan hilang jika kalian menghapus data ini Oke, nah kemudian di tips yang terakhir yang saya bisa berikan kepada teman-teman Yaitu disini kalian tinggal masuk saja ke playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore seperti ini Nah, kemudian disini langkah yang kalian lakukan Yaitu disini kalian itu tinggal cari aplikasi light motionnya seperti ini Nah, pastikan aplikasi light motion kalian itu versi terbaru atau update-an terbaru Jika belum kalian update atau belum kalian perbarui Kalian itu tidak dapat fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja dari aplikasi light motionnya tersebut Jadinya disini saya menyarankan untuk update atau perbarui aplikasinya Agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru Dan jika kalian mengalami masalah itu tidak lagi mengalami masalahnya Kalian sudah mendapatkan fitur-fitur terbarunya Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi light motion tidak bisa menambahkan foto dan video Semoga tutorial yang bermanfaat Jika tutorial yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar See you next time and bye Bye